Selamat datang di channel Jejak Prasejarah, sebuah channel yang akan membahas berbagai kisah dan sejarah menarik yang ada di Nusantara ini. Pada kali ini admin akan membahas tentang kisah yang masih viral saat ini, yaitu asal-usul Badarauhi, penari misterius dalam kisah KKN di Desa Penari. Dalam kisah KKN di Desa Penari, ada sosok misterius bernama Badarauhi yang mengganggu para mahasiswa, ketika melaksanakan kegiatan KKN di desa tersebut. Badarauhi merupakan seorang penari misterius. Dia digambarkan sosok penari berpakaian berwarna hijau yang cantik jelita. Dan benarkah sosok Badarauhi ini bukan dari bangsa manusia, melainkan siluman ular? Lalu dari mana asal-usulnya, mengapa dia bisa berada di desa penari? Namun sebelum kita membahasnya sampai selesai, silahkan bantu perkembangan channel ini terlebih dahulu, dengan menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya terlebih dahulu. Mari simak pembahasannya sampai selesai, dan berikut ini ulasan asal-usul Badarauhi di Desa Penari. Badarauhi adalah makhluk halus yang berasal dari pantai selatan. Namun pada suatu hari dia diusir dan dikeluarkan dari kerajaan pantai selatan, dikarenakan merasuki salah satu penari di tanah Jawa Timur. Cerita ini berawal dari seorang kesatria wanita bernama Ratna Nareh yang menjadi lurah di sebuah desa, dan menjadikan pelataran memuja Sang Hyang, menjadi tempat pesta menari dan lainnya. Desa ini sendiri bertempat di tengah alas daha. Ratna Nareh sendiri merupakan murid dari seorang kesatria yang hidup pada zaman Prabu Air Langga. Ia melarikan diri ketika Sang Guru ditaklukan oleh Empu Barada. Dia dan keempat murid lainnya melarikan diri. Keempat murid lain tersebut lari ke tanah Bali, dan dirinya sebagai murid paling muda lari ke timur Jawa. Semuanya memisahkan diri supaya tidak terlacak oleh Empu Barada. Ratna Nareh sendiri lari dengan membawa lontar, yang berisi ilmu kadikjayaan untuk menaklukan para lelembut, di sepanjang hutan Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Sejak perguruan Ratna Nareh ini ditaklukan oleh Empu Barada, Ratna Nareh melarikan diri dan tidak pernah muncul kembali. Namun dikarenakan hidupnya terus mempelajari ilmu dari lontar tersebut, akhirnya sebagian cerita menyatakan bahwa Ratna Nareh hidup awet muda. Dia tidak pernah muncul lagi di tanah Jawa, sampai tiba suatu hari dia singgah di desa Wonokromo, yang kala itu dipimpin oleh seorang lurah yang sangat arogan kepada wanita. Semua wanita digoda termasuk para wanita yang sudah bersuami oleh Kilurah. Namun suatu ketika sang lurah mendengar, ada seorang wanita pendatang di warung di tengah desa, yaitu wanita yang bernama Ratna Nareh. Kilurah mendatangi wanita tersebut dan menawarkan menginap di rumahnya, dan Ratna Nareh menyetujuinya. Pada malam ketika Ratna Nareh tertidur, Kilurah dan kedua anak buahnya mencoba mengintip dan berniat cabul. Namun karena kesaktian Ratna Nareh, begitu pintu dibuka, Kilurah terpental dan mati di tempat. Sedangkan anak buahnya lari, tetapi segera terjatuh dan mati akibat ilmu kanuragan Ratna Nareh. Sebagian kisah menyatakan, Ratna Nareh menjilat darah laki-laki yang tercecer di batu. Dari situlah dia menjadi pengganti Kilurah, untuk memimpin desa tersebut. Di desa tersebut memiliki sebuah kolam yang ternyata pusat gerbang halus di utara Jawa, berlokasi di sekitar lereng Gunung Raung dan berdekatan dengan Alas Daha. Sedangkan gerbang halus selatan berada di salah satu pantai di selatan Jawa, dengan ciri adanya sebuah batu karang besar. Namun antara selatan dan utara memiliki hubungan baik. Kolam air tersebut disebut sebagai tempat persinggahan Ibu Ratu Pantai Selatan jika beliau sedang bertamu ke utara Jawa. Ketika beliau pulang ke selatan, tempat tersebut dijaga oleh para panglima, dan kesatria pantai selatan, baik laki-laki dan wanita. Dilanjutkan dari kisah tersebut, Ratna nareh sombong atas kekuatan yang dia miliki. Dia melanggar adat dari desa tersebut, bahwa tidak boleh mengadakan tarian yang diiringi gamelan di desa tersebut. Karena akan mengundang seluruh gai penghuni alas Daha termasuk penghuni sendang di dalamnya, bahkan dia berteriak, jika seluruh penghuni alas Daha hadir aku akan menaklukkan mereka satu persatu. Akibat kesombongannya, semua penduduk musnah termasuk dirinya. Salah satu makhluk halus yang merasuki penari adalah wanita utusan Ibu Ratu Pantai Selatan yang menjaga sendang di alas Daha. Dia merasuki dan tidak mau keluar dari jasad penari itu, sampai akhirnya jasad penari itu dihancurkan barulah dia keluar. Dari saat itulah dia diusir dari Pantai Selatan dilucuti beberapa kesaktiannya dan diusir. Wujudnya tetap berbau pantai selatan memakai kebaya dan selendang hijau, cantik, anggun dan kerap jahil, terutama kepada kaum laki-laki. Dia disebut bisa beranak-pinak jika ada lelaki yang menyentuhnya atau tergoda olehnya. Namun dia akan marah jika ada yang mengotori tempatnya atau melanggar aturan wilayah dia berkuasa, maka wujudnya akan berubah menjadi manusia ular. Begitulah pembahasan singkat kali ini tentang asal-usul Badarauhi. Lantas apa pendapat kalian tentang kisah Badarauhi di desa KKN tersebut? Dan silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar.